Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Salah satunya kami mempelajari tentang hewan, kami di sini dibagi-bagi dalam beberapa proyek, ada proyek Tarsius, Monkey, Sivet dan Lizard. Kami mempelajari bagaimana cara hidup kadal, seperti apa jenis-jenis mereka, itu untuk program Lizard. Sedangkan untuk program Sivet, kami mempelajari tentang musang, saat musang masuk perangkap, setelah itu, setelah kami mempelajari ciri-cirinya, musang itu dilepaskan kembali ke alam. Program Tarsius, kami datang pada pagi hari untuk melihat seperti apa mereka keluar dari tempat tidur mereka. Ternyata mereka hidup di dalam pohon dan ukurannya seperti tikus, sangat mumil dengan mata merah yang besar. Untuk bermalam di hutan, hanya satu malam, di situ hanya diajarkan cara hidup di hutan dan menangkap hewan. Sedangkan untuk kegiatan meneliti di hutan, mengikuti proyek, itu kami lakukan tiap hari, hanya tidurnya kembali ke desa. Misalnya kami mengambil proyek Tarsius, kami ikut bersama school group dari sekolah Kliterok Grammar. Ya, Kliterok Grammar, kami ikut di perjalanan untuk menghilangkan rasa suntuk, kami bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan ternyata ada beberapa dialat mereka yang tidak sama dengan di kamus. Misalnya kami menunjukkan daun, kami mengambil daun dan mengatakan leaf. Dan kami akan bilang daun, dan mereka mengikuti daun. Itu sangat lucu dan menyenangkan. Untuk teman-teman, Lambu Sango adalah menara air bagi Pulau Buton dan bagi kota Bau-Bau. Selain itu, Lambu Sango juga merupakan rumah, sejuta satwa. Jadi, dimanapun hutan itu berada, tolong jangan ditebang sembarangan. Karena bisa merusak satwa yang hidup di situ, dan juga bisa menyebabkan kekeringan. Karena pohon itu tempat menimpan cadangan air. Jadi, tolong pelihara lingkungan, sayangi satwa, dan lebih nikmat mempelajari habitat-habitat flora dan fauna di alam mereka. Karena kita bisa menemukan banyak hal-hal mengagumkan yang tidak kita temukan dari meneliti secara buatan di laboratorium. Terima kasih telah menonton!